Intro Dilansir dari Gelora.co, survei terbaru Prabowo-Sandi sudah unggul di atas 50%. Fenomena migrasi suara terjadi jalan detik-detik pengungutan suara Pilpres 2019. Elektabilitas Prabowo-Sandi menguat, sementara Jokowi-Ma'ruf malamah. Banyak calon pemilih Paslo 01 berpindah dukungan ke Paslo 02. Demikian rilis, lembaga riset dan pemantau pemilu New Indonesia merilis hasil survei Pilpres 2019 pada Senin 1 April. Hasilnya elektabilitas Prabowo-Sandi 51,8% dan Jokowi-Ma'ruf 44,2%. Jokowi-Ma'ruf malamah justru saat pemungutan suara tinggal hitungan hari, sementara dukungan pada Prabowo-Sandi mengalami tren penguatan. Kata Direktur Eksekutif New Indonesia David Hairontula di Jakarta, survei New Indonesia dilaksanakan pada 10-21 Maret 2019 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel semenjak 1.225. Diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat. Survei dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error, lebih kurang adalah 2,8%. Survei juga dilengkapi dengan riset, kualitatif, dan kajian terhadap media. David Hairontula menjelaskan dibandingkan hasil survei New Indonesia pada akhir tahun lalu, peningkatan elektabilitas Prabowo-Sandi melesat caw. Desember 2018, Jokowi-Ma'ruf 49,8% dan Prabowo-Sandi 42,3%. Selain migrasi suara, faktor lain adalah pemilih galau atau undecided voters yang masih cukup signifikan, cenderung mengarahkan pilihan ke Paslo 02. Ungkapnya, ada 4 faktor kuat kenapa terjadi migrasi suara dan undecided voters cenderung ke Paslo 02. Pertama, Prabowo-Sandi berhasil optimal dalam debat. Kedua, petahara gagal memenuhi janji kampanye Peerpress 2014 dan itu mudah dilacak di digital. Ketiga, isu penyebar hoax yang dialamatkan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf kepada kubu Prabowo-Sandi justru kontra produktif. Keempat, masalah kesulitan lapangan pekerjaan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok sembako. Benar-benar dirasakan publik. Terima kasih telah menonton!